Dampak langkan solar yang terjadi di kota Balikpapan juga dirasakan oleh nelayan tradisional yang menggunakan mesin diesel untuk berlayar. Nelayan mengeluhkan sulitnya mendapatkan solar. Tidak hanya mendapat solar dengan harga yang mahal, nelayan juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan solar meski di tingkat pengecer. Saat ini nelayan rela merogoh koce lebih banyak untuk mendapatkan solar dengan harga Rp10.000 per liter yang biasanya dijual Rp7.000 hingga Rp8.000. Nelayan harus mencari solar hingga tingkat pengecer meski hanya 10 liter. Kondisi ini berpengaruh pada jarak tempuh saat melaut di mana untuk mengakali keterbatasan solar, nelayan hanya melaut sejauh 15 km saja dari daratan. Tidak jarang nelayan istirahat melaut karena tidak mendapatkan solar. Ya, anu juga sih selain solar juga susah dicari. Terus harganya juga mau lambung juga, kalaupun dapat juga yang kita biasanya beli cuma Rp6.000-Rp7.000 jadi Rp10.000. Makanya kita mancing ini tidak pernah jauh sudah karena ya itu ya BBM yang susah, susah bukan nelayannya. Om itu Rp10.000 dapat di mana? Dari orang atau eceran ya? Iya. Kalau daum, gimana nasib nelayan saat ini om? Nasib nelayan saat ini sangat kesulitan di bahan bakar jadi banyak yang tidak turun. Banyak yang tidak turun. Berapa satu liternya bahan bakar kita dapat? Sekarang bahan bakar yang kita dapat Rp10.000 per liternya. Itu solar? Solar. Karena kita semua pakai mesin domping sih, diesel. Mesin diesel. Om itu Rp10.000 dapat di mana? Rp10.000 itu dapat di eceran juga sih kita. Di eceran. Iya, di eceran. Nelayan berharap ada perhatian dan bantuan dari dinas perikanan agar permasalahan bahan bakar jenis solar cepat terselesaikan. Iskandarambir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Selamat menikmati.